Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang seberapa bagus iPhone 7 Plus buat tahun 2024 iPhone 7 Plus adalah iPhone keluaran tahun 2016, dimana di tahun 2016 rilis 2 iPhone yakni adalah iPhone 7 biasa dan iPhone 7 Plus ini Nah iPhone 7 Plus ini ukurannya terbilang cukup lumayan gede, 5,5 inch yang overall masih menggunakan jida dan juga dagu dan masih menggunakan touch ID untuk keamanan dari iPhone 7 Plus ini dan untuk iPhone 7 Plus ini tentunya tahun 2024 ini gak bakalan ke bagian update iOS terbaru karena iPhone ini sudah memasuki tahun ke-8 dan iPhone 7 Plus ini mentok di iOS versi 15 dimana iOS versi 15 ini dirilis di tahun 2021 artinya juga iPhone 7 Plus ini sudah tidak bisa update iOS versi 16 dan iOS versi 17 yang dirilis di tahun 2022 dan tahun 2023 dan apakah iPhone 7 Plus ini masih cukup enak nyaman buat pemakaian sehari-hari apakah ada kendala menggunakan iPhone 7 Plus ini untuk penggunaan tahun 2024 dengan update iOS yang bisa dibilang mentok di iOS versi 15 iPhone 7 Plus ini pastinya sudah tidak ke bagian update iOS terbaru yang pastinya secara fitur juga ketinggalan dengan iPhone yang lebih baru daripada iPhone 7 Plus ini tetapi dengan ukuran iPhone 7 Plus ini saya rasa juga masih cukup enak nyaman untuk kalian yang memang tidak berkebutuhan untuk menggunakan iPhone dengan spek yang terbilang tinggi di mana iPhone 7 Plus ini masih bisa mengakomodir berbagai hal buat kalian pakai sehari-hari dari sisi performa memang masih dibekali dengan chipset Apple A10 Fusion dengan 16nm fabrikasi CPU Quad Core dan GPU Power VR series 7 XT Plus dan dengan RAM 3GB saya rasa untuk penggunaan sehari-hari juga masih cukup enak nyaman ya saya sendiri pakai iPhone 7 Plus ini sebagai HP cadangan disini adalah iPhone 7 Plus kapasitas 128GB yang overall untuk menjalankan berbagai aplikasi masih cukup nyaman, enak, nyaman dan tidak ada kendala sama sekali berbagai aplikasi layaknya aplikasi perbankan, kemudian social media, email, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang memang kita butuhkan untuk keseharian masih sangat bisa banget dipakai di iPhone 7 Plus ini dan cocok buat kalian sebagai casual daily user yang hanya sekedar untuk chattingan, sosmed, embanking, e-commerce kemudian juga untuk jual-beli dan juga untuk chattingan pastinya iPhone 7 Plus ini masih bisa mengakomodir berbagai hal tersebut dan tentunya dari sisi kamera iPhone 7 Plus ini masih cukup untuk penggunaan sehari-hari memang tidak bisa diandalkan dalam kondisi yang low light untuk kamera utamanya 12MP lensa wide serta lensa telephoto bisa nge-zoom ya untuk iPhone 7 Plus ini layaknya iPhone X, iPhone 8 Plus dan ini jadi seri pertama dari Apple buat iPhone yang bisa menggunakan lensa dual karena sebelum-sebelumnya belum ada lensa dual dan diawali oleh iPhone 7 Plus ini punya dual camera yakni lensa wide serta lensa telephoto dan bisa merekam sampai 4K 30fps cukup lah cuman kalau saya boleh bilang lebih baik kalian merekam dalam resolusi Full HD Plus menggunakan kamera utama dari iPhone 7 Plus ini untuk kamera depannya ya terbilang cukup mentok di Full HD 1080p 30fps saja untuk kamera depan dari iPhone 7 Plus ini dan overall juga sudah mendukung untuk IP67 sayangnya untuk dual sim belum didukung pada iPhone 7 Plus ini ya kemudian e-sim juga belum didukung sudah bisa Apple Pay, NFC buat top up saldo e-money kalau kalian menggunakan mobile banking ataupun e-commerce juga bisa menggunakan iPhone 7 Plus ini dan pastinya masih menggunakan jaringan 4G LTE jadi belum bisa menggunakan jaringan 5G dan belum bisa dual sim jadi overall untuk iPhone 7 Plus ini terbilang masih sangat cocok buat kalian yang memang punya budget di angka 1 jutaan tergantung kondisi dan storage nya ya untuk kapasitas 128 saya rasa paling pas buat pakai iPhone 7 Plus ini cocok buat kalian yang mungkin pelajar yang tentunya tidak butuh spek terlalu tinggi ini masih bisa untuk berbagai aplikasi kalian bisa lihat untuk Facebook, Instagram, mobile banking kemudian juga TikTok, Twitter, kamera, thread kemudian berbagai aplikasi untuk video editing, Filmora, Kain Master, VN, CupCAD Kain Master, Canva, dan berbagai hal dari aplikasi ini bisa kita jalankan menggunakan iPhone 7 Plus ini cuman ada beberapa aplikasi layaknya CGPT gak bisa kita jalankan pada iPhone 7 Plus ini karena saya sudah coba install aplikasi CGPT pada iPhone 7 Plus ini minimal requirement nya adalah iOS versi 16.1 yang setidaknya kalian wajib menggunakan iPhone 8, 8 Plus ataupun iPhone X yang masih ke bagian update iOS versi 16 jadi untuk iPhone 7 Plus ini masih sangat nyaman, enak ya dengan ukurannya yang terbilang gede masih menggunakan Touch ID pastinya dan overall sih kalau akan menggunakan iPhone 7 Plus garansi resmi Indonesia masih sangat nyaman menggunakan iPhone ini ya dimana untuk berbagai aplikasi masih sangat bisa kita jalankan dengan sangat smooth di iPhone 7 Plus ini ya meskipun tergolong ini memasuki tahun ke-8 di tahun 2024 ini untuk usia dari iPhone 7 Plus ini oke semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan jangan lupa tinggalkan komentar tulis di kolom komentar mungkin diantarkan juga ada yang pakai iPhone 7 Plus ini untuk daily driver semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye selamat menikmati